Waktu Allah berbicara kepada setan, suruh menyembah Adam, wujud Allah itu seperti apa? Iya intinya. Ayat yang nyuruh sholat menghadap masjidil haram tadi itu di Al-Quran apa di hadis? Al-Quran, fawal ujuakum syatrol masjidil haram. Itu kenapa harus menghadap masjidil haram? Emang ada apa di masjidil haram? Nah itu, kan tadi sudah saya terangkan. Itu kisah Abraham mendirikan Ka'bah di Arab itu ada di surat apa? Ayat apa? Oh berarti Adam dan Hawa dulu itu turun dari langit, diturunkan di tanah Arab lalu mendirikan Ka'bah gitu ya? Bukan, bukan di tanah Arab. Jadi nanya pun sebetulnya, lu harus memakai kecerdasan. Maksudnya urgensinya saya bertanya itu apa hasilnya? Pas Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah itu, terus Nabi Ibrahimnya kemana? Aduh, pertanyaanmu itu. Ya ceritanya Nabi Allah yang banyak para Nabi. Ya berarti Nabi Ishaq diberkati daripada Nabi Ishaq. Bukan diberkati, begini Bang, begini Bang, logikanya begini. Sampai, jangan ini. Ketika orang, ketika orang itu sakit, yang diobatin di mana Bang? Jadi tempat sakit. Gitu Bang. Jadi kita ini semua walaupun si Najir ini Oten, kan anak cucunya Nabi Adam dan Siti Awa kita ini kan? Betul. Berarti berkeluarganya kita sebetulnya, manusia si dunia ini ya kan? Nah ya makanya, emang. Kenapa jadi Oten ini si Najir ini? Nah ini Bang. Jadi sama kalian, Allah SWT punya Ruh tidak? Masuk semua, masuk semua yang Oten-Oten di Rasikan. Allah SWT punya Ruh tidak coba, kalau kamu pintar. Allah itu, Ruh itu adalah milik Allah. Saya bertanya. Setiap kata yang disandikan dengan Allah, itu bukan Allah. Yes no yes no kan? Sama kan seperti Jumat? Yes no yes no. Bagi kita umat Islam itu. Itu sudah jelas garis benang merah dan putihnya itu udah jelas Dimana selain Allah pasti ciptaan Allah Itu nyawa warnanya apa tempatnya dimana Nyawa itu Nyawa itu suatu kata yang Menjelaskan tentang masih adanya Kehidupan pada objek Nah hidup itu apa diri Hidup kok kita kok bisa hidup Gini loh Bang Nafiri berpikirnya Setiap orang yang hidup itu diakini mempunyai nyawa Sepakat itu Iya kan Mau Islam mau Kristen mau Buddha mau ateis sekalipun Dia percaya bahwa yang hidup Setiap yang hidup pasti ada nyawanya Nah sedangkan menurut Islam Dan gitu Selain daripada Allah Laisallah mahluk Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya mahluk Apapun itu Karena apa Karena Allah yang menciptakan Yaitu Apa namanya Kepunyaan Allah yang ada di langit Dan di bumi Dan seluruh yang ada di dalamnya Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Fatihah diterangkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbil alaminah Yang menuhani Menjadi Tuhan Yang mengurus Seluruh alam Nah Jadi Selain daripada Allah Adalah Ciptaan Allah Atau mahluknya Allah Atau kepunyaan Allah Nah Contohnya apa Ya tadi kita kembali kepada diri kita Kalau kita punya nyawa Itu kita yakin Hidup punya nyawa itu adalah nyawa kita Kenapa Enggak kita Enggak bisa kita kendalikan itu nyawa Datangnya kita tidak tahu Perginya pun enggak tahu Bagaimana datangnya Dan bagaimana perginya Kita tidak Tidak bisa mengendalikan Betul enggak Enggak bisa Apakah kita Kita ketika lahir itu Saya mau lahir di ibu Namanya Suresariem Atau ibu Fatimah Atau ibu Atau ibu Kan kita enggak milih Cara lahir kita Kita tidak tahu Cara matinya pun Kita tidak tahu Dimana Jam berapa Hari apa Dengan cara bagaimana Enggak tahu Oh berarti Nyawa itu ada Apa namanya Ciptaan Allah Yang diberikan kepada kita Yang tetap Yang menguasainya Tetap Allah Bukan kita yang menguasai Jangankan kita ini Untuk menguasai Apa-apa Menguasai Kesehatan kita Enggak bisa Oh ada orang Yang kesehatan Tapi hari Seolahraga Bah kemana Olahraga Olahraga Untuk apa Kita tahu Supaya sehat Ternyata Dua hari Kemudian Jantungnya Dering Kenapa Katanya kemarin Supaya sehat Ternyata Jantungnya Dering juga Jadi Mintinya Manusia itu Tidak bisa Mengendalikan Apa yang ada Dirinya pun Enggak bisa Itu Akal menerima Bahwa kita ini Diciptaan Allah Kan gitu Akhirnya Orang itu Semua yakin Ingin sehat Terus Ingin muda Terus Ingin kaya Terus Kan gitu Enggak mau Sedih Ingin Gembira Enggak mau Nangis Ingin Pengennya Ketawa terus Enggak mau Melarat Pengennya Kaya raya Enggak mau Jadi Apa namanya Miskin Pengennya Jadi Saudaga Dan lain sebagainya Tapi Tetap Allah yang Mengendalikan kita Berapa Dari mana Kita keluar Dari Dari perus Siapa kita Dilahirkan Dimana kita Hidup Umur kita Berapa Kaya Miskin Itu Apa Kaya atau Miskin Atau Gimana Semuanya Tidak kita Kendalikan Allah yang Mengendalikan Itu di Islam Maka Allah itu Inna Allah Alakul Lish In Gaudit Sesungguhnya Allah Maha kuasa Atas segala Sesuatu Maha kuasa Atas segala Sesuatu Segala Sesuatu Itu Berarti Segalanya Selain Daripada Allah Allah yang Menguasai Itu Bang Yang Mau Nanya Tentang Muhammad Ajalah Nggak Duh Diselesaikan Jadi dulu Gampang Itu Maksudnya Masukkan Pembicaraan Ini Masuk Sudah Gitu Masuk Kekuasaan Allah Itu Intinya Tidak Terbatas Betul Nah Nah Berarti Abang Tengah dulu Kita Tengah Menurut Islam Kan Adam Hawa Dulu kan Ceritanya kan Di Surga Terus Jin-jin Setan-setan Disuruh Menyembah Adam Hawa Sama Allah Nah Pas Allah Itu Berbicara Itu Bentuknya Kayak Mana Nah Itu Ya kan Kembali Akidah Islamnya Itu yang Disebut Wujud Wujud Itu Bahasa Bahasa Arab Bang Kalau Bahasa Kita Wujud Itu Terlihat Terabakin Gitu Tapi Wujud Menurut Menurut Islam Itu Ada Maka Perlawanan Kati Perlawanan Dari Kata Wujud Itu Adalah Adam Adam Pakai Maksudnya Gak Ada Mustahil Ada Yang Diciptakan Mustahil Ada Langit Dan Bumi Kalau Tidak Ada Yang Menciptakan Gitu Nah Yang Menciptakan Ini Allah Nah Ketika Abang Menanyakan Wujudnya Kayak Apa Tadi Kita Udah Gak Sebabai Menurut Islam Allah Itu Allah Itu Tidak Bisa Diibaratkan Dengan Apapun Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jadi Allah Itu Allah Itu Tidak Bisa Diibaratkan Lamu Masilan Maksudnya Tidak Bisa Bisa Dibaratkan Apa Duduknya Kayak Begini Langkah Tidak Bisa Karena Allah Itu Bersifat Wahdani Maksudnya Sifatnya Sifat Allah Apa Namanya Zatnya Juga Zat Allah Tidak Bisa Kita Bayangkan Dengan Makhluk Seandainya Bang 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 Nafir Ini Membayangkan Sesuatu Bayangan Yang Mungkin Gagak Perkasan Tinggi Besar Dan Berkumi Apakah Ini Allah Tidak Bisa Karena Yang Dihasilkan Dari Bayangan Makhluk Itu Tetap Makhluk Gitu Bang Nah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Di dalam Islam Itu Ketika Membahas Tentang Ilahiyah Gitu Kan Diprim Dulu Digarisbawahi Bawa Yaitu Dengan Kalimat Kul Wallahu Ahad Yang Yang Dinamakan Allah Itu Adalah Tunggal Dimana Tunggal Tidak Bisa Ada Dua Tidak Abad Dua Tidak Abad Gimana 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 Dilanjur 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 Bapak Waktu Allah Berbicara Kepada Setan Suruh Menyembah Adam Wujud Allah Itu Seperti Apa Iya Intinya Intinya Pertanyaan Bang Nafiri Adalah Wujudnya Allah Kan Iya Kan Inti Pertanyaan Inti Pertanyaannya Kan Wujudnya Seperti Apa Kan Gitu Apa Seperti Kerbau Apa Seperti Apa Seperti Apa Kan Gitu Ya Menyuruh Setan Nah Makanya Ini Makanya Bang Makanya Menurut Pemanaman Islam Ketika Bang Nafiri Membayangkan Bahwa Wujud Allah Itu Seperti Apa Itu Tidak Mewakili Keeksistensi Allah Karena Allah Itu Tidak Bisa Diumpam Makan Dengan Apapun Gitu Loh Maksudnya Nah Ada Pun Perintah Itu Ini Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Apa Namanya Berfirman Nah Allah Subhanahu Ketika Berfirman Kepada Malaikat Dimana Malaikat Itu Ini Bukan Menyatakan Antara Kewujudannya Atau Tidaknya Karena Disitu Allah Subhanahu Berinteraksi Karena Kemahkuasaan Allah Ya kan Karena Kemahkuasaan Allah Dengan Cara Apapun Allah Bisa Menyampaikan Apa Yang Harus Allah Sampaikan Gitu Loh Enggak Maha Kuasanya Allah Itu Enggak Begini Bang Karena Ingin Ngobrol Dengan Malaikat Jadi Malaikat Enggak Bisa Begitu Enggak Harus Begitu Bukan Enggak Bisa Enggak Harus Begitu Allah Ingin Berbicara Dengan Nabi Adam Harus Jadi Manusia Enggak Bisa Enggak Enggak Harus Begitu Kalau Ketergantungan Kayak Begitu Berarti Bukan Maha Kuasa Lagi Gitu Kan Kalau Seandainya Allah Itu Ingin Menyampaikan Sesuatu Harus Menjadi Sesuatu Maka Itu Adalah Keterbatasan Dan Itu Mustahil Bagi Allah Karena Allah Tak Terbatas Itu Ya kan Jadi Kalau Abang Nanyain Waktu Allah Berbicara Dengan Wujudnya Kayak Apa Nah Itu Kayak Apanya Itu Enggak Bisa Dikaya Apakan Karena Se Apapun Kita Membuat Apa Apa Enggak Mewakili Apa Apa Gitu Ngerti Enggak Jadi Bapak Poto Oten Itu Dari Mana Itu Mengarang Laitu Pocot Ya Bapak Lah Itu Itu Sebetulnya Iya Jadi Akhirnya Akhirnya Ada Perimpamaan Bang Sekarang Ada yang Pandai Melukis Melukis Begini Oh Ada yang Lebih pandai Lagi Melukis Ini yang Patas Jadi Tuhan Itu Begini Rupanya Ada Lagi Yang Lebih Pandai Lagi Lebih Ganteng Lagi Dan Lain Sebagainya Jadi Akhirnya Justru Membreakdown Kekuasaan Allah Itu Sendiri Itu Maka Bagi Islam Digarisbawahi Mul Katakan Muhammad Allah Itu Ada Tunggal Dimana Tunggal Tidak Ada Dua Tiga Empat Dan Allah Hussaman Allah Itu Tempat Menyandarkan Allah Itu Tempat Bersandar Seluruh Makhluk Selain Allah Bersandar Kepada Allah Baik Hidup Rizki Makan Mati Dan Sebagainya Contohnya Tadi Manusia Itu Manusia Manapun Lagi Kecil Ditanya Neng Tong Lu Kalau Besar Pengen Jadi Apa Pengen Dokter Pengen Punya Motomobil Banyak Pengen Punya Pesawat Dan Lain Sebagainya Gak Ada Yang Cita Cinyal Jadi Bangsat Jadi Melarat Jadi Tukang Gak Ada Iya kan Iya Tapi Allah Subhanallah Yang Menentukan Kehidupan Orang Itu Maka Sebetulnya Manusia Itu Seluruh Makhluk Itu Dikendalikan Oleh Allah Subhanallah Ta'ala Maka Allah Subhanallah Wata'ala Diantara Makhluk Makhluk Itu Adalah Yang Allah Menciptakan Yang Paling Mulia Adalah Manusia Yaitu Bani Adam Lakod Karom Nabali Adam Sungguh Aku Telah Muliakan Bani Adam Cari Kita Kenapa Saya Dijadikan Mulia Karena Saya Kita Diberi Akal Yang Makhluk Lain Gak Diberi Akal Nah Kan Gitu Kita Diberi Hati Dan Rasanya Telinga Dengan Pendengaran Mata Dengan Penglihatan Bahkan Otak Dan Akalnya Itu Akhirnya Nah Itu Semuanya Suruh Untuk Alat Menjadi Alat Untuk Mendeteksi Keeksistensian Allah Untuk Supaya Kita Benar Untuk Menyembah Itu Kepada Tuhan Yang Mana Sebetulnya Maka Di dalam Islam La Ilaha Illallah Tidak Ada Tuhan Yang Pantas Disembah Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Maka Allah Hussomad Dan Islam Yalid Walam Yulan Allah Itu Tidak Diberanakan Dan Tidak Beranak Dengan Dengan Alasan Apapun Itu Karena Namanya Anak Ini Otomatis Ada Bapak Dimana Anak Ada Dimana Anak Anak Berarti Disitu Ada Bapak Kita Berpikir Secara Logis Saja Kalau Allah Mempunyai Anak Lalu Anaknya Anak Ini Menjadi Cucunya Dan Lain Sebagainya Kan Maka Itu Mustahil Bagi Allah Maka Diakhiri Surat Al-Ikhlasit Walam Yakullahu Hufwan Ahad Walam Yakullahu Walam Dan Tidak Akan Ada Dan Tidak Akan Mungkin Walam Yakullahu Yakun Yakun Karena Yakunu Tidak Ada Lagi Selama Lamanya Yang Dapat Menyerupai Allah Baik Datnya Maupun Sifatnya Maupun Pekerjaannya Maka Di dalam Islam Itu Yakin Bahwa Fa'alu Lima Yurid Allah Itu Mengerjakan Apa yang Allah Berhendaki Tidak Bisa Diintervensi Oleh Siapapun Itu Ya Allah Kan Maha Kuasa Mau Nanya Kok Umat Muslim Sholatnya Itu Harus Menghadap Arah Tertentu Siap Gini Bang Kenapa Tidak Hadap Ibu Kanan Utara Kalau Hadap Kiri Kanan Utara Doanya Tidengar Ya Selama Allah Kan Maha Kuasa Gitu Kan Iya Kenapa Gini Bang Gini Bang Gini Gini Kita Jalan Kesitu Ketika Abang Bekerja Kepada Seseorang Abang Menjadi Anak Buah Orang Itu Ya Kan Seandainya Abang Bekerja Seseorang Bang Bang Nafiri Tolong Kesini Apa Kamu Tolong Urus Kebon Saya Kamu Jangan Mikirin Tentang Makan Saya Kasih Kalau Kamu Sakit Saya Kasih Uang Untuk Berobat Anak Istrimu Saya Bikinin Rumah Disini Tugas Kamu Adalah Mengurus Tanah Ini Apa Yang Abang Tengah Mengerjakan Mengerjakan Apa Yang Perintah Tuhan Ya Itu Untuk Menghadap Itu Adalah Ada Perintahnya Fawal Lu Wujuh Hakum Satral Masjidil Haram Maka Palingkanlah Majahmu Wajahmu Ke Masjidil Haram Bantu Di Ayat Lain Tidak 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 Kebaikan Itu Kamu Menghadapkan Masjid Haram Tapi Ketakwaan Yang Menjadi Nilai Plus Maksudnya Begini Umat Islam Itu Allah Berfirman Dan Tidak Aku Ciptakan Jindan Manusia Itu Hanya Untuk Mengabdi Sepun Wati Sepun Jiwa Raga Sepun Akal Semuanya Hanya Mengabdi Kepada Allah Maka Apa Konsekuensinya Apa Yang Diperintahkan Allah S.W.T Mau Gimana Mau Gimana Itu Hanya Bisa Nurut Saja Tanpa Bisa Mengkoreksi Kenapa Ya Allah Harus Begini Ya Allah Harus Begini Tidak Bisa Allah Telah Menetapkan Fawal Wujuh Hakum Masjidil Haram Bahan Itu Wah Hadapkan Wajahmu Ketika Bersolat Itu Menghadap Masjidil Haram Gitu Bang Jangankan Untuk Kalau Ada Perintahnya Kalau Ada Perintahnya Untuk Telentang Telentang Bang Nggak ada Nggak ada Perintah Terutur Telentang Nah Kalau Kita Nanti Sok-soan Tahu Kayak Tadi Ya Bang Di Ibaratkan Abang Tadi Apa Namanya Disuruh Menjadi Tukang Kebun Seorang Kaya Raya Ini Perintahnya Untuk Mengurus Tanah Tiba-tiba Abang Apa Namanya Mengurus Kerbau Kenapa Nggak Mengurus Kerbau Tuan Kan Kerbau Ada Dagingnya Ini Kan Menyelahi Perintah Ini Posisinya Disitu Bang Maka Ketika Berkurban Pun Gitu Ketika Perintah Kurban Berkurban Bulan Haji Wah Di Sebetulnya Allah Tidak Butuh Layana Luhumu Luhumu Awala Dimawawal Daging Dan Daranya Itu Tidak Nyampe Kepadaku Sebetulnya Yang Nyampe Kepadaku Ada Ketahatan Atas Perintahku Allah Nggak Butuh Dara Allah Nggak Butuh Daging Buat Apa Itu Kan Allah Itu Nggak Butuh Manusia Itu Manusia Itu Semuanya Semuanya Apa Namanya Maksiat Semuanya Semuanya Kapir Semuanya Tidak Akan Mengurangi Maha Kuasa Allah Kemuliaan Allah Nggak Berkurang Atau Semuanya Seluruh Dunia Muslim Semua Tidak Apa Namanya Tidak Meninggikan Kemuliaan Allah Sudah Maha Tinggi Itu Bang Jadi Allah Itu Nggak Nggak Apa Namanya Karena Allah Itu Maha Kasih Saja Maha Kasih Sayang Terhadap Manusia Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Caranya Ini manusia Supaya Kamu Nanti Selamat Ini Maka Setiap Itu Dikirimlah Nabi Dan Rasul Untuk Menuntun Umatnya Kepada Jalan yang Benar Gitu Ani Bersembah Allah Sembahlah Allah Dan Jangan Kau Menyarikat Jalan Yang Lurus Seluruh Nabi Itu Sebetulnya Gitu Karena Allah Maha Tahu Allah Menciptakan Manusia Tahu Kelemahan Manusia Manusia Tempat Lupa Tempat Dosa Itu Itu Sifat Di manusia Ada Nafsu Ada Penolakan Itu manusia Maka Allah Karena Kasih Sayangnya Allah Agar Manusia Ini Selamat Maka Ditirimlah Para Nabi Dan Rasul Serta Syariat Syariat Silahkan Ikuti Itu Oke Ayat Yang Nyuruh Sholat Menghadap Masjidil Haram Tadi itu Di Al-Quran Apa Di hadis Al-Quran Fawal Wuju Akum Satral Masjid Al-Aram Burama Silahkan Diklik Aja Quran Titik QS Titik Doa Hadapkan Wajahmu Ke Satral Masjid Al-Aram Ini sudah Al-Baqarah Masih Kalau Enggak Salah Gitu Semuanya Bang Komprehensif Di dalam Al-Quran Setiap Umat Islam Bergerak Melakukan Sesuatu Ada Perintahnya Baik Itu Dalam Al-Quran Kalau Tidak Dalam Al-Quran Di dalam Hadis Gak Bisa Bikin Bikin Sendiri Gak Boleh Itu Bang Oh Di Al-Baqarah Itu Kenapa Harus Menghadap Masjid Al-Haram Emang Ada Apa Di Masjid Al-Haram Nah Itu Kan Tadi Sudah Saya Terangkan Bang Kewajiban Kewajiban Seorang Hamba Itu Apa Patuh Patuh Kepada Tuhannya Perintah Tuhannya Coba Ketika Abang Diperintahkan Di kantor Ya kan Di kantor Abang Diperintahkan Oleh Ketua Atau Pimpinan Bang Nafiri Tolong Kamu Kenapa Harus Kesana Ada Apa Disana Pengen Tahu Ditabuk Gak Ke Bang Nafiri Itu Ada Apa Disana Kenapa Kesana Iya Luda Luda Jalan Laja Kesana Dan Gitu Itu 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 Caranya Jadi Berpikirnya Jangan Berbelit Kita Netral Aja Gitu Berpikir Yang Logis Yang Enak Didengar Yang Kiranya Masuk Di Akal Itu Namanya Toleran Nah Ketika Ada Contohnya Begini Bang Contohnya Begini Ketika Saya Mengatakan Bahwa Langit Itu Ada Biru Semua Sepakat Adalah Langit Biru Betul Gak Tul Nah Ketika Ada Orang Yang Mengatakan Enggak Langit Itu Putih Gimana Itu Berarti Ada Apa 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 Apanya Betul Enggak Betul Berarti Ada Apapanya Apalagi Mendung Apalagi Gitu Kan Maksudnya Begini Ketika Saya Mengutarakan Bahwa Allah Subhanahu Wa Tala Itu Adalah Apa Yang Maha Perkasah Maha Atas Segala Sesuatunya Itu Semuanya Sepakat Bahwa Allah Itu Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Sepakat Apapun Yang Mereka Namakan Mau Tuhan Mau Sang Yang Widi Yang Jelas Sang Pencipta Alam Semesta Itu Pasti Ada Itu Sepakatan Jadi Nah Ketika Saya Mengutarakan Bahwa Sang Pencipta Alam Semesta Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ada Yang Ngomong Enggak Itu Apa Berarti Berarti Ada Apa Apanya Itu Maksudnya Sampai Situ Maksudnya Kenapa Harus Menghadap Masjidil Haram Ada Apa Ada Ada Cerita Apa Di balik Masjidil Haram Kisah Awal Mualanya Sampai Disubung Ada Pesana Nah Nah Ini Bang Ada Bang Hendra Bang Cinta Salawat Selamat Siang Duda Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Itu Secara Digambarkan Secara Malu Tidak Mungkin Ada Tidak Bisa Sedangkan Kita Memikirkan Ciptaan Allah Belum Kemput Semuanya Tolong Sebutkan Abang Itu Yang Di laut Itu Ikan Apa Saja Itu Semuanya Ciptaan Allah Tolong Sebutkan Si Satu Oh Ini Tengiri Itu Makannya Ini Ikan Belanak Begini Ini Ikan Dan lain Silahkan Itu Ciptaan Allah Yang Di laut Itu Silahkan Dicatat Satu Persatu Kenapa Kita Sombong Untuk Untuk Mengetahui Bagaimana Allah Itu Bisa Berwujud Bagaimana Kami Kita Mengenal Allah Sedangkan Allah Tidak Terlihat Itu Akalnya Yang Tidak Jelas Kan Lanjut Dulu Jadi Anak Mau Berangkat Jadi Sedikit Tambahan Dari Saya Lanjut Lanjut Bang Tadi Pertanyaannya Kenapa Harus Mengarah Ke Masjid Al-Haram Ya Nafiri Jawabannya Ada Cerita Apa Di balik Masjid Al-Haram Hikmahnya Hikmahnya Masjid Al-Haram Itu Tanah Suci Tanah Suci Bagi Umat Muslim Dan Situ Juga Awal Awalnya Tempat Tempat Ibadahnya Nabi Ibrahim A. 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 Ibrahim Yang Kalian Sebut Itu Ya Disitulah Ibrahim Di Zamannya Itu Melakukan Apa Namanya Pemugaran Atau Meninggikan Meninggikan Setelah Setelah Hancur Setelah Hancur Di Zamannya Nabi Nuh Nuh Betul Lanjut Bang Betul Itu Adalah Tempat Mula-mulanya Juga Sebagai Milah Ibrahim Atau Yang Dikatakan Kita Sepakat Kedua Agama Ini Mengatakan Bapak Segala Bangsa Dan Bapaknya Para Nabi Ya Nafiri Yang Dimana Kita Harus Perintah Itu Perintah Yang Itu Perintah Dari Allah Itu Dengan Adanya Peristiwa Kurban Terhadap Anak Pertamanya Itu Anak Nabi Ismail Alayhi Salam Menunjukkan Bahwa Nabi Ibrahim Takwa Atau Patuh Kepada Perintah Allah Itu Dimana Yaitu Masjidil Haram Masjidil Haram Sampai Sekarang Kita Lakukan Tetap Kita Imani Apalagi Perintah Hadapkan Wajah Muka Arah Masjidil Haram Itu Di Surah Al-Baqarah Mungkin Ustadz Tadi Sudah Membacakannya Jadi Tidak Ada Keraguan Lagi Bagi Kami Umat Islam Untuk Mematuhi Segala Perintah Allah Tidak Ada Pertanyaan Tidak Ada Tidak Ada Mungkin Dikatakan Allah Kita Kerjakan Kalau Kalau Mau Patuh Kalau Kamu Patuh Silahkan Kerjakan Kalau Kamu Tidak Patuh Padaku Silahkan Gitu Penegasan Disini Bagi Allah Kepada Kita Penegasan Silahkan Kalau Kau Tidak Mau Patuh Silahkan Jauh 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 Al-Quran Ini bukan pertanyaan Nafiri Al-Quran Ini Ingat Al-Quran Ini bukan Pertanyaan Itu yang Paling Penting Al-Quran Ini Bukan Pertanyaan Al-Quran Ini Adalah Jawaban Apa Yang Kau Selama Ini Pertanyakan Semua Yesus Ada Ada di Al-Quran Ada di Al-Quran Al-Quran Itu bukan Pertanyaan Al-Quran Itu adalah Jawaban Dan Sebagian Dari Jawaban Itu Adalah Cerminan Dari Dirimu Sendiri Kau Termasuk Golongan Yang Mana Termasuk Golongan Yang Taat Atau Termasuk Golongan Kafir Atau Termasuk Golongan Manusia Yang Menyembah Nabi Isa Al-Quran Itu 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 Jawaban Ada Disitu Jadi Sekali lagi Aku Tegaskan Al-Quran Ini Bukan Pertanyaan Kalau Kau Mau Pertanya Kalau Kau Tidak Tahu Kemana Larinya Lari Ke Al-Quran Insya Allah Pasti Dapat Jawabannya Ya Itu Kisah Abraham Mendirikan Ka'bah Di Arab Itu Ada Di Surat Apa Ayat Apa Di Al-Quran Itu Ada 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 Masih Di Al-Baqarah Juga Itu Apalagi Yang Dijelasnya Itu Paling lengkap Itu Di Ibrahim Di Surah Ibrahim Aku Hapal Dalilnya Tapi Ada Disitu Meninggikan Katanya Meninggikan Meninggikan Ka'bah Katalah Di Al-Baqarah Lupa Dalilnya Masih Sekitar Situ Juga Sekitar 140 Ke 150 Al-Baqarah Disitu Ada Keterangannya Abraham Ibrahim Mendirikan 136 Mila Ibrahim 136 Aku Lupa Dalilnya Tapi Kalau Cari Sendiri Aja Bersirap Kemana Mana Oh Iya Iya Itu Itu Di Ini Bang Di Al-Baqarah 127 Lus Saya Lagi Di Jalan Ini Lagi Busang Busang Buka Ya Jadi Di Ka'bah Itu Abraham Mendirikan Meninggikan Meninggikan Bukan Mendirikan Kalau Mendirikan Berarti Dalam Arti Katanya Bangunan Itu Masih Kosong Ini Sekarang Meninggikan Artinya Itu Pertama Itu Disebut Adalah Baetil Atik Atau Bangunan Tua Bangunan Tua Ya Menurut Ulama Itu Yang Membangun Pertama Kali Ada Nabi Adam Al-Salam Kan Itu Terus Tersabuk Ke Zaman Nabi Noon Maka Tinggal Fondasi Fondasinya Aja Ketika Nabi Allah Al-Salam Maka Disebutkan Meninggikan Meninggikan Bangunan Mengenai Kaabah Jadi Pas Dan Ingatlah Ya Dan Ingatlah Ketika Ibrahim Meninggikan Dasar-dasar Atau Fondasi Baitullah Bersama Ismail Seraya Berdoa Ya Tuhan Kami Terimalah Amalan Kami Sesungguhnya Engkau Mendengar Lagi Mengetahui Kalau Bahasa Arabnya Rabbana Taqobal Mina Inna Kata Inna Ke Antas Same Al-Ali Oh Berarti Adam Dan Hawa Dulu Itu Pas Turun Dari Langit Diturunkan Di Tanah Arab Lalu Mendirikan Ke Bukan Bukan Di Tanah Arab Nabi Ibrahim Itu Kalau Menurut Siapa Kemarin Saya Saya Dengar Dari Ustaz Hidayat Di Daerah Turki Ibu 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 Hawa Di Daerah Abad Tuh Apalagi Itu Berbeda Morbisa Tergitiga Turun Berbisa Mereka Pasti Turunkan Dari Berbisa Mereka Saling Mencari Mencari Satu Di India Satu Di Mesir Satu Dimana Tadi Di Mesir Di India Mereka Pertemunya Di Bukit Di Bukit Apa Namanya Jabal Rohmah Jabal Rohman Terus Mereka Harapnya Mendirikan Kaabah Mereka Dua Itu Nah Itu Kan Ditarik Nantinya Terkiltanya Kur'an Itu Nggak Sedetil Itu Untuk Menyerangkan Itu Itu Nantinya Adanya Ditarik Itu Sudah Ada Itu Itu Yang Membangun Kalau Kalau Dari Yang Saya Baca Itu Malaikat Yang Membangun Itu Bukan Adam Yang Bangun Malaikat Yang Bangun Iya Oh Yang Bangun Kaabah Itu Malaikat Baru Diteruskan Adam Sebelum Adam Sebelum Adam Ada Sebelum Nabi Adam Ada Itu Ada Ada Kaabah Itu Jadi Juga Perlu Diketahui Untuk Kepercayaan Umat Islam Dunia Ini Sebelum Di Uni Oleh Manusia Dulu Dunia Itu Sudah Ada Itu Terus Yang Menyami Adalah Banuljan Itu Banuljan Kalau Kita Kan Bani Adam Kalau Itu Banuljan Itu Anak Anak Keturunan Bangsa Jin Nah Bangsa Jin Ini Cukup Perangan Dan Sebagainya Akhirnya Dibasmi Oleh Allah Subhanallah Menikut Sertakan Yang Namanya Al-Haris Atau Iblis Maka Ketika Allah Subhanallah Barah Bina Wai Kolar Bukali Malaikat Ini Jailul Blad Al-Ibah Ketika Menceritakan Menciptakan Makhluk Yang Namanya Manusia Malaikat Semuanya Ada Yang Ngomong Kau Lu Hata Jaluk Ya May Situ Ya Kenapa Engkau Ya Allah Menciptakan Makhluk Yang Nantinya Akan Berbuat Kerusakan Dan Berperang Perangan Seolah Alam Itu Kan Apa Namanya Malaikat Ini Mengingatkan Allah Pada Allah Ini Allah Allah Tahu Allah Lebih Tahu Maksud Apa Yang Dia Allah Kendaki Ini Allah Lebih Tahu Apa Yang Tidak Nah Itu Maksudnya Itu Untuk Penciptaan Penciptaan Itu Menjadi Ibroh Atau Menjadi Pelajaran Bagi Kita Manusia Sebetulnya Itu Kalau Islaman Itu Itu Ada Anak Eh Cucu Sambil Lewat Kalau Yang Malaikat Dirikan Kaabah Itu Tertulis Dimana Di Al-Quran Apa Habis Atau Cuma Literasi Habis 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 Alah Karena Itu Tidak 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 Menyangkut Akidah Kami Apa Maksudnya Kapan Kapan Dibangun Itu Pokoknya Sudah Ada Itu Kan Kak Bah Itu Kan 0 Titik 0 Busat Bumi Itu Kak Bah Itu Nggak Ada Pernah Ini Emang Ya Denger Denger Aja Dalam Nggak Selama Dalam Aku Dengar Suara Kambing Domba Nah Disini Ada Disini Itu Dicembelih Aja Itu Kambingnya Itu Ntar Ntar Jadi Jadi Apa Namanya Kalau Ini Maka Ada Perintah Tidak Boleh Menjembelih Sembarangan Digo Digo Dih Hak Gitu Dengan Tidak Ada Hak Kalau Nggak Ada Urgensinya Buat Apa Jadi Duluan Yang Mana Hadis Kuti Apa Al-Quran Kalau Hadis Kuti Jadi Urutannya Yang Yang Mana Dulu Ini Al-Quran Dulu Kecerdasan Maksudnya Urgensinya Saya Bertanya Itu Apa Hasilnya Siapa Itu Ya Pas Nabi Ibrahim Meninggikan Kak Ba Terus Nabi Ibrahim Kemana Aduh Pertanyaan Mujur Nabi Allah Ibrahim Ya Ada Ada Jeluh Ya kan Jadi Nabi Allah Ibrahim Al-Quran Itu Sebetulnya Gitu Adalah Ber Apa Namanya Agama Hanifan Agama Hanif Itu Maksudnya Dari Cerita Nabi Allah Ibrahim Al-Quran Ini Maka Terpecalah Diantaranya Yaitu Nabi Ismail Dan Nabi Ishaq Al-Quran Ya kan Nah Tentang Keduanya Ini Nantinya Yang Satu Menurunkan Nabi Allah Ismail Al-Quran Terus Turun Sampai Kebawah Nanti Sampai Kepada Rasulullah S.A.W Kalau Nabi Apa Nabi Ishaq Nanti Menurunkan Nabi Allah Ya'qub Al-Quran Nabi Yusuf Nabi 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 Musa Nabi Daud Nabi Harun Terus Sampai Nabi Ishaq Al-Quran Itu Panjang Itu Cerita Di cerita Berbedaannya Kalau Dari Arah Nabi Ishaq Al-Quran Itu Banyak Para Nabi Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Banyak Banyak Tempat 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 Makanya Gambaran Kehidupan Seluruh Manusia Ada Di Bani Israel Ada Orang Yang Mumin Ada Orang Yang Pasik Ada Orang Yang Munafik Ada Orang Yang Kafir Pula Itu Jadi Gambaran Allah Subhanahu Ta'ala Maka Di Dalam Al-Quran Itu Dimana Diterangkan Jadi Semua Yang Telah Terjadi Itu Jadilah Apa Namanya Al-Ibrotel Li'ulil Al-Bab Jadi Pelajaran Bagi Orang Yang Mau Berpikir Di Cerita-cerita Nabi Nabi Ishak Sampai Nabi Ishak Itu Banyak Orang Bukan Hebat Bukan Hebat Bukan Mana Mana Ada Hebatnya Firaun Gak Ada Mana Ada Hebatnya Orang-orang Yang Si penyembah Batung Lembu Mas Apa Hebatnya Kan Itu Bukan Bukan Begitu Jadi Memang Apa Namanya Dimana Diturunkan Para Nabi Terbanyak Disitulah Tempat Jadi Allah Subhanallah Menginginkan Agar Jadilah Ibroh Agar Jadi Pelajaran Bagi Orang-orang Setelah Itu Agar Berkaca Jangan Seperti Ini Loh Kaumnya Nabi Lut Apa Kaum Nabi Lut Sodomi Oh Gitu Jadi Oh Ternyata Diharamkan oleh Islam Untuk Apa Namanya Liwat Itu Apa Nisa Hukum Harsulakum Faktuh Harsakum Anas Situm Istri Mungkin itu Ada ladang Bagi Kamu silahkan Datangi ladang Itu Kapan Dikendaki Oleh Kamu Tapi Dengan Yang Sebaik Baiknya Maksudnya Jangan Seperti Nabi Lut Maka Nabi Lut Ini Kaum Sodom Ini Maka Dihancurkan Oleh Allah Subhanallah Apakah Ini Mulia Enggak Jadi Ibro Jadi Pelajaran Bagi Kita Dan Gitu Lalu Jaman Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Ini Menguasai Apa Pelajaran Nabi Sulaiman Ditanya Oleh Allah Sulaiman Apakah Engkau Pengen Harta Atau Pengen Ilmu Nabi Sulaiman Meminginkan Ilmu Ternyata Dengan Ilmu Itu Dapat Menguasai Seluruh Apa Namanya Kekayaan Bahkan Bisa Menguasai Angin Dan Sebagainya Saktinya Malaikat Saktinya Nabi Allah Ismail Sulaiman Abah Jadi Kita Ini Semua Walaupun Si Najir Ini Oten Kan Anak Anak Cucunya Nabi Adam Dan Siti Awas Kita Ini Kan Betul Berarti Berkeluarganya Kita Sebetulnya Manusiasi Dunia Ini Ya Kan Ya Makanya Emang Kenapa Jadi Oten Ini Sinapir Ini Ini Bang Jadi Perlu Juga Diketahui Bang Emang Itu Hak Pribadi Jadi Gini Gini Jadi Ketika Nabi Ibrahim Mali Sallam Cuma Para Nabi Yang kita Contohkan Yang dekat Apakah Umat Nabi Musa Semuanya Beriman Enggak Juga Ya Kan Kan Gitu Mimba Dihim Kan Gitu Ada Ketika Nabi Musa Dipinta Perjanjian Di Gunung Tursina 40 Pemalam Mereka Kemudian Mengambil Sabi Yaitu Cerita Musa Samiri Kan Kita Tahu Membuat Patung Emas Dan Patung Emas Ini Menurut Ahli Ahli Tafsir Itu Bisa Bicara Satunya Samiri Ini Sehingga Orang Menyembah Itu Patung Emas Nah Jadi Sebetulnya Kalau kita Pikir Secara Komprehensif Setiap Nabi Itu Punya Kurun Punya Masa Punya Umat Kurun Bagi Orang Israel Jadi Seluruh Bani Israel Waktu Itu Kalau Tidak Menjadi Enggak Mau Menurut Kepada Ajar Nabi Musa Dia Kafir Ada Yang Munafik Ada Yang Musrik Pula Begitu Datang Jadi Gini Bah Manusia Kan Mulai Banyak Mulai Timbul Kejahatan Diturunkan Nabi Pertama Mungkin Begitu Ya Betul Nah Setelah Wafatan Nabi Nabi Diganti Oleh Nabi Lain Ganti Wafat Nabi Ini Diganti Lain Sampai Akhirnya Yaitu Nabi Insya Alaih Salam Nah Itu Seluruh Umat Nah Nabi Insya Ini Enggak Punya Umat Selain Bani Israel Itu Nah Karena Nah Maka Ditutup Untuk Apa Yaitu Ditutup Oleh Yaitu Kata Menabihin Yaitu Nabi Maka Maka Setelah Kewafatan Nabi Isya Alaih Salam Semuanya Yang ada Di alam Dunia Ini Nas Ini Maka Dan Tidak Laku Utus Engkau Muhammad Kecuali Ada 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 Munstrik Ada Yang Munafik Ada Yang Menentang Ada Yang Nurut Itu Wajar Wajar Kan Gitu Bahkan Ketika Apa Namanya Ketika Umat Nabi Musa Di Di Ini Kan Di Apa Namanya Ditanya Ya Muswaid Kutum Ya Musa Lan Nu'mina Laka Hatta Narola Jahrotan Dan Ketika Kalian Orang Bani Israel Mengatakan Lan Nu'mina Laka Hatta Narola Jahrotan Ya Kan Fa'akho Dat Komus So'i Kot Wantum Tang Turun Lalu Menyambar Disambarlah Umat Nabi Musa Itu Petir Dengan Petir Wantum Tang Turun Dan Kamu Sekalian Menyaksikan Jere Katanya 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 Tapi Percaya Terima Tidak 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 siapa tantangannya siapa enggak tahu juga kan itu dan gitu kemana Nafira lebih ada 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 ilmu nambah ya mudah-mudahan iya tapi Allah ini sudah sudah tiga lanjut-lanjut 1234 kali pertanyaan dilontarkan tapi nggak masuk-masuk juga ya sarannya sarannya botolnya tutup botolnya dibuka dulu ya kan itu kalau tutup botolnya nggak dibuka-buka jangan cuma air segelas air satu lautan ditimpakan kepada atas botol itu nggak mungkin masuk air setetespun maksudnya apa kita jujur dulu jujurlah jujurlah padaku gitu kan ya ini ada yang baru nih toh apa nih Rokobuni sama Merikin ya 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 biar nggak apa-apa dia ya mudah-mudahan dengan itu ibaratnya gini Bang Nafiri ya kalau sering ngobrol tapi intinya modalnya kita jujur aja jujur aja dalam diri sendiri jangan di kita kalau memutar-mutar lidah itu itu perbuatannya umat Nabi Musa itu jangan ditiru memutar-mutar lidah itu janganlah gitu bahkan ada orang yang sok tahu contohnya innahum layak lamunal kitab ila amaniya gitu ada sebagian orang itu mereka itu mereka itu waminhum ya waminhum waminhum layak lamunal kitab dan sebagian dari mereka itu ini ini cerita dalam Al-Quran Bang Nafiri ya nanti silahkan denger aja di grup-grup saudara-saudara Bang Nafiri itu ada yang begini dan waminhum dan dari sebagian mereka itu layak lamunal kitab tidak mengetahui sebetulnya kitab itu ila amaniya kecuali cuma sedikit wainhum illa yadhunun dan sesungguhnya mereka itu cuma menyangka saja persangkaan saja tapi sok tahu dengar perkataan orang iya iya ya seperti kiamatan dan sebagainya gitu kan kan gitu enggak ini begini sosok antaubah itu semuanya jadi informasi-informasi tentang perilaku orang kafir tentang perilaku orang munafik tentang perilaku orang muslik itu di dalam Al-Quran diinformasikan jadi sifatnya informatif itu dalam dalam Al-Quran jawaban jawaban apa yang dari semua pertanyaan tapi dasarnya dasarnya harus jujur gitu aja ya kan Allah harus Allah menurunkan harus disaring juga tunggu bentar harus harus dicari juga perkataan-perkataan kami yang mana yang yang apa yang penyampaiannya itu apa ya penyampaian itu santun nah kalau bagi ini kalian kan sudah tahu kita bagaimana hai 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 karena beritanya lebih kepada kalian kalian Oke lanjut Hai penyampaikan ya barangkali Bang ini tako tako bunyi mau tanya-tanya apa muslim apa ya iya siapa ini tadi tako takwa apanya ini eh tako tako bunyi ini bukan orang oh iya 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 jangan-jangan 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 bertanya kepada orang yang tidak mau bicara nanti menganggap iyalah baik itu Bang satu lagi itu Bang Bang marik apa kalau Bang cinta silauhkan udah orang 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 atau dua akhirnya tersirat tidur Pak leh mas dia lihat lihat tadi itu tadi saya juga geli ini banget sebetulnya waktu pagi-pagi itu membahas itu kan banyak ini ya masalah ruh ini Oh kalian itu cuma mengetahui tentang ruh itu sedikit gitu padahal dia itu enggak berpikir begini bahwa maksud dalam itu eh ya selalu naka aniruh kulir ya selalu naka aniruh kulir ruhu min amir maksudnya sedikit itu bagi Allah maksudnya gitu loh Allah itu memberikan ilmu kepada rasulullah tentang tentang ruh itu memang sedikit tapi sedikitnya menurut Allah bukan bukan menurut kita sebetulnya gitu nyatanya apa nyatanya di dalam oh hadis itu banyak bahkan dikumpulkan dalam dakwa ikul ahabar itu tentang bagaimana penciptaan ruh apa namanya bagaimana ruh dimasukkan ke manusia lalu nanti dicabut nyawanya bagaimana ruh perjalannya kemana dimana bertanggung jawabnya siapa diterangkan secara jelas komplit sekali gitu nah kalau saja cerita tentang perjalanan ruh itu diceritakan oleh rasulullah sallallahu salam berarti rasulullah tahu tentang ruh banyak gitu kan itu sebetulnya ya naik kok naik 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 itu tarik jambah itu siapa siapa itu namanya itu yang dibawah itu dengan junas bang kita dua arah ya Assalamualaikum Assalamualaikum Bang Raja Fulus Assalamualaikum Assalamualaikum Raja Fulus ini Raja Dolar Raja Fulus ini emang Raja Fulus itu Pak open core 3 itu Assalamualaikum 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 Dua Bang Raja Dora Assalamualaikum Salam kenal Junas bang iya iya dari mana bang aku bukan Muhammad Anapi yang Ustadz yang iya iya berdekat seberat kau Open Core kita bahas Tuhan kau disini yang 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 apa itu yang bermata tujuh bertanduk tujuh hehehe bahas-bahas wajah Allah cepat sini kalau naik asing-pahasnya dapat namanya Open core Oh biar puja mbak ya Jamba ayo silahkan kita mau tanya nih Bang ya boleh ya Bang ya Bang Osyah atau bangun siapa nih yang biasa yang kasih jabaran penjabaran kejabaran Oh ini tempatnya ya kan kita baru apa namanya baru coba-coba ini masalah debat bukan antara muslim kita merah kita mencoba menggali kitab-kitab Alkitab itu enggak masalah enggak masalah enggak masalah masalah itu dia dari muslim kita gali dimana kan kan ada kekeliruan-kekeliruan disitu kalau didasarkan kalau tidak didasarkan dengan ilmu agama Islam itu kita tidak boleh tapi kalau kita berdasarkan ilmu kita boleh tidak boleh ya kan jadi ibarat gini Bang ibarat ibaratnya begini Bang jangan masuk jangan masuk ke pekalangan dulu sebelum kita tahu langkah 12 dari Beksikotek tahu enggak dasarnya ada sara cinta-cinta dulu iya lah Beksi kita kan kita akan beksi iya berapa yang kurasa ini Hakim Adil ini oten ini kurasa Oh dia lagi ya eh gimana Ali dari tadi aku dengar diskusimu sama Bang Zuma kau nggak bisa menjelaskan wujud roh Tuhanmu itu leh Hai terus kau tadi habis Bang Zuma turun semua nggak bisa dijawabnya nggak bisa dijawabnya kan begitu selalu kalau Bang Zuma enggak ada 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 rumus Islam tutuplah aib saudaramu jadi argumen itu kami nggak heran gitu loh oh kan loh tadi tadi pas diskusi makanya ketika saya coba tanyakan ini sama kalian punya aku punya roti masuk semua-mahus semua yang oten-oten di Allah itu roh itu adalah milik Allah saya bertanya setiap kata yang disandikan dengan Allah itu bukan Allah 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 yang memalukan sekali akan berbentuk roh itu bermata tujuh ya bermata tujuh bertandu tujuh jelaskan dari tadi Bang Zuma bertanya itu tapi tidak kau jawab imun aku 3 jam lebih tadi aku nonton itu tapi nggak ada hasilnya mengaku-aku mengaku-aku hakim adil inilah hakim adil ten 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 we ten jadi jadi kau berusaha untuk menyamakan tuan kami itu sama kayak tuan kau roh gimana berarti kami menyembah roh macam kau tidak layak menyembah roh kau baca itu menyembah roh kau bukan di mana itu literasi menyembah roh itu siapa ya ya pagan itu bro jadi sebenarnya gini ya Nah bagi kita umat Islam itu itu sudah jelas garis benang merah dan putihnya itu udah udah jelas dimana selain Allah pasti ciptaan Allah itu kan pertama yang kedua Allah itu membedakan antara makhluk dan Allah itu diantaranya kalau makhluk itu memperlukan atau apa ya ya memerlukan ya berarti kan ini baju-bajunya Allah dia pakai ini hukum adil ini dipakai ini bedakan ya bedanya di gini kalau di dalam Islam membedakan Allah subhanahu wa ta'ala pasti beda Allah dengan makhluknya makhluk untuk bagaimana beda kalau Allah kau punya kaki punya butis punya wajah dengerin dulu dengerin dulu dengerin dulu jadi ya kan kalau pengen benar kalau nggak pengen benar ya jangan ngomong sama saya lah ini loh ini saya mengomongkan urusan-urusan umat Islam gitu jadi Allah itu beda dengan makhluknya kalau manusia bisa ngomong yaitu harus pakai alat alatnya adalah mulut manusia pengen melihat harus pakai alat yaitu mata Allah nggak memerlukan alat melihat Allah itu tanpa pakai alat karena kalau pakai alat sama saja dengan makhluk itu mustahil kan gitu ini kita ngomrol secara orang tua ya bukan debater nih kalau sama saya bukan debater kalau telur-teluhan boleh gitu kan gitu jadi apa namanya yang membedakan maka Allah itu ketika Allah apa ulama 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 alusna wal jamaah menyebarkan wujud itu fayajibu fihaki ta'ala alwujudu gitu alwujudu dia maksudnya Allah itu wujud-wujudnya itu bukan karena kita lihat dan terabat tapi memang ada penciptahannya dibatasi oleh 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 Islam kaedah-kaedah Islam bahwa Allah itu tidak bisa diumpamakan dengan apapun dengan apapun kecuali Allah memberikan misal kepada manusia maka di dalam Al-Quran itu ada kitab apa ada ayat-ayat ayat muhkawad dan ayat ada ayat mustah sabihat sedangkan sudah diberi dikasih patokan untuk memahami Al-Quran itu juga harus menguasai ilmu balago mantik ilmu tajudana sebagainya enggak sembarangan gitu kan maka ketika ada kata-kata yang mutah sabihat maka kami tidak sembarangan untuk mencerna atau mengambil sikap karena apa karena sudah diterangkan di dalam suat Al-Imran ayat 17 kalau nggak salah itu kan sesungguhnya orang itu enggak tahu takwil dari mutah sabihat kecuali orang-orang yang emang tidak ingin memfitnah orang-orang yang ingin memfitnah orang-orang yang ingin memfitnah orang-orang yang ingin apa namanya mencari fitnah itu mengambil ayat-ayat mutah sabihat itu sedangkan siapapun orang-orang tidak akan tahu takwilnya illallah kecuali Allah yang tahu takwilnya maka umat islam seketika sehabis membaca Al-Quran ke ramadhan dan sebagainya ditutup dengan awallahu alam bimrodihi maksudnya apa Allah lebih tahu dengan apa yang dimaksudkan ayat tersebut ini anda pasor unggah ungguh subhan santun sebagai umat manusia kepada Allah itu terima kasih